DGP, DGP, menuding pemerintah pusat telah melakukan penipuan terhadap orang asli Papua OAP. Penegasan ini disampaikan salah seorang anggota Dewan Gereja Papua, PDT Dorman Wandik Mbo, dalam jumpa persnya didampingi moderator DGP, PDT Beni Giai, di kantor Gidi Pusat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Dorman menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Gubernur Papua, Lukas NMB, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, di Abepura, Kota Jayapura telah melanggar kesepakatan bersama soal jeda kemanusiaan yang telah disepakati beberapa waktu lalu antara pemerintah pusat, Dewan Gereja Papua, dan Komnas Hamri. Jeda kemanusiaan yang disepakati ini sudah tidak bisa dipercaya lagi, ujarnya. Dikatakan, pada tanggal 7 Januari lalu, Dewan Gereja Papua diundang oleh Pangdam Cenderawasi untuk diskusi serta membahas sejumlah persoalan yang terjadi di tanah Papua, termasuk pelanggaran HAM dan kekerasan yang sering terjadi kepada orang asli Papua. Hal ini bertepatan juga dengan kehadiran para petinggi TNI dan Polri di tanah Papua. Menurutnya, kehadiran petinggi Polri dan TNI di tanah Papua ini secara khusus akan membahas dan menyetujui program jeda kemanusiaan tersebut. Tetapi nyatanya, hari ini selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023 Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh KPK. Negara mau mengajak Dewan Gereja untuk menyepakati jeda kemanusiaan adalah hal yang mustahil karena ini merupakan sebuah penipuan terbesar yang dilakukan oleh negara kepada kami orang Papua, kata Dorman. Dorman menegaskan Lukas NMB ditangkap untuk kepentingan elit politik, para perwira tinggi di pemerintah pusat yang saat ini bersaksi atas kasus Verdi Sambo. Tujuannya adalah menggeser jabatan Gubernur Papua dari kursinya agar pemerintah pusat dapat menempatkan oknum pejabatnya di kantor Gubernur Papua dengan tujuan menguasai seluruh potensi sumber daya alam Papua. Dalam diskusi tersebut, kami Dewan Gereja juga sudah mengingatkan bahwa negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menangkap Gubernur Papua karena beliau sedang dalam kondisi sakit permanen, jelasnya. Dorman berharap agar Gubernur Lukas NMB segera dibebaskan dan harus dalam kondisi sehat. Demikian pula dengan masyarakat yang telah melakukan aksi spontanitas saat mengetahui Gubernur NMB ditangkap. Kepada pihak keamanan yang saat ini sedang menahan seluruh masyarakat akibat aksi spontanitas tadi di kawasan Bandara Sentani dan seluruh daerah di Jayapura agar segera dilepaskan atau dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Masyarakat Papua ini bukan pelanggar hak asasi manusia, tetapi korban pelanggaran yang dilakukan oleh negara, tagasnya. Sementara itu, Moderator Dewan Gereja Papua, PDT Beni Giai, mengatakan penangkapan Gubernur Lukas NMB sangat kental dengan kepentingan politik. Karena dari segi masa jabatan Gubernur tinggal 8 bulan ke depan dan 1 tahun sudah masuk dalam masa pemilahan umum. Lalu berikutnya, ada kepentingan elit politik, dalam hal ini perwira tinggi di pihak keamanan, yang saat ini sedang menangani kasus Verdi Sambo.